Dan pada saat turun yang menyentuh lantai adalah dada kalian Makanya pada saat nanti kalian melakukan kegiatan itu Tidak menyentuh tangan panitia Maka kemudian besar gerakan kalian itu tidak dihitung Karena sudah pasti salah Selamat datang di Rekun Channel Untuk kalian generasi muda yang memiliki cita-cita Yang menjadi seorang prajurit TNI Angkatan Darat Maka sudah tepat kalian berada di channel ini Terima kasih telah menonton Selamat datang di Rekun Channel Berjumpa kembali dengan saya Andreas Nah pada kesempatan kali ini saya mau berbagi Bagaimana kalian melaksanakan gerakan pull up yang baik dan benar Karena banyak yang ngirim video di grup Grup WA sahabat Rekun Bang izin bang proyeksi bang untuk gerakan besar sudah benar apa belum bang Dan rata-rata untuk pelaksanaan gerakan push upnya itu masih banyak yang salah Nah kalau pelaksanaan gerakan pull up kalian sendiri salah Maka pada saat pelaksanaan tes nanti khusus untuk garjas di item gerakan push up ini Maka tidak akan dihitung oleh tim panitia sendiri Jadi baru cuma kalian capek capek namun gerakan kalian sudah rugi tenaga dan sudah rugi nilai Maka dari itu dalam pelaksanaan kegiatan nanti laksanakan kegiatan push up dengan baik dan benar Sehingga setiap gerakan yang kalian lakukan itu dihitung oleh tim panitia Sebelum melaksanakan gerakan push up sendiri ada beberapa hal yang harus kalian tahu dulu Yang pertama yaitu untuk posisi tangan kalian Letak tangan kalian pada saat melaksanakan gerakan push up ini adalah kurang lebih selebar bahu kalian Jadi jangan terlalu rapat dan jangan terlalu renggang Jadi posisinya selebar dari bahu kalian Kemudian untuk posisi kaki juga banyak yang ngirim video contohnya kakinya masih rapat Jadi untuk posisi kaki sendiri sama selebar bahu kalian Jadi kalian kira-kira Dan untuk hal yang ketiga yang harus kalian perhatikan adalah posisi badan kalian pada saat melaksanakan gerakan Badan kalian lurus dan tidak meliuk-meliuk pada saat melaksanakan kegiatan push up ini Dan pada saat turun yang menyentuh lantai adalah dada kalian Makanya pada saat nanti kalian melaksanakan kegiatan itu Nanti tangan panitia itu berada pas di depan dada kalian Apabila tidak menyentuh tangan panitia Maka kemungkinan besar gerakan kalian itu tidak dihitung Karena sudah pasti salah Nah untuk lebih jelasnya lagi silahkan kalian perhatikan Pada gerakan yang akan saya berikan Apa saja yang sudah saya jelaskan tadi Silahkan kalian lihat di video gerakan yang akan saya berikan ini Oke kita coba Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke itu dia tadi contoh gerakan push up yang baik dan benar Silahkan kalian latih diri kalian di rumah Oke bang Bisa tidak bang? Saya kira-kira bang dapat 43 Kamu pasti bisa Yang penting kamu latih diri kamu rutin setiap hari Tidak ada hari tanpa latihan Yakin Pasti kamu bisa mencapai 43 gerakan selama 1 menit Kalau mau lulus Kalian harus capai 43 Karena Kalau mau lulus Jangan cari yang minimal Carilah nilai yang maksimal Oke demikian dari saya Semoga bermanfaat Tetap semangat untuk kalian semua Salam Armi Channel Salam Armi Channel Terima kasih telah menonton!